Oke Barudek, pernah gak sih teman-teman berada di posisi seperti saya nih, naik motor, terus kita berada di belakang mobil. Tentunya posisi ini sangat tidak mengenakan, kita bisa terkena asap dari mobil tersebut, atau apalagi kalau misalnya kita berada di belakang mobil yang membawa kotoran hewan atau pupuk kandang. Tentunya di posisi itu kita akan menghidup bau yang tidak enak. Nah pilihannya ada dua, apakah kita akan terus menikmati posisi itu, menikmati baunya koke tadi atau pupuk kandang tadi, atau kita menyusulnya agar kita terhindar dari bau tersebut. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, tentunya ada banyak lika-liku, permasalahan yang kita hadapi. Nah dalam kondisi seperti itu, ada dua pilihan, apakah kita mau diam saja dengan kegalauan dan kesedihan, atau kita mau berusaha untuk melewati dan menyelesaikan masalah tersebut. Sebagaimana tadi, apakah kita mau berada terus di belakang mobil yang membawa pupuk kandang dan kita menghirup bau yang tidak enak, atau kita mau menyusulnya, menyelesaikan masalah kehidupan, sehingga kita termasuk orang-orang yang naik level karena telah berhasil, berjuang, menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin. Semoga bermanfaat.